Pak Jokowi itu paling gak suka sama Menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di resafel sama dia. Pak Mahfud, saya ingin tahu apa dasarnya dari pernyataan bahwa 349 triliun itu bukan korupsi. Yang terakhir, Pak Mahfud, ya saya memahami apa yang ada di perasaan Pak Mahfud ya, sehingga di awal tadi agak ada emosi ya, saya memahami itu mungkin Pak Mahfud setelah mendengarkan apa yang terjadi ketika ada rapat Komisi 3 dengan PPATK. Tapi saya mengingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Pol Hukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran Pak. Pak Mahfud, punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-musik itu. Saya, Alhamdulillah oleh Allah SWT, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja. Jadi, saya meminta teman-teman di Komisi 3, jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi, menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW. Jadi, menko Pol Hukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun lho. Kalau di Resafel? Kalau di Resafel, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi Pak. Saya pernah jadi jurubicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama Menteri yang berdepan di luar Pak. Langsung di Resafel sama dia. Tentu saya berdoa, dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di Resafel. Gara-gara ini. Begitu Pak Benny ya? Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orang yang lurus. Sangat berani. Tadi seperti Pak, tolong jangan diganggu toh. Pak Ketua, tolong hormati saya toh. Saya belum selesai ngomong ini. Udah nggak adil kanan-kiri, sekarang saya dipotong lagi. Jangan begitu, Ketua. Kita harus menghormati tamu kita juga. Kalau kita sedang ngomong, kemudian rame itu kan nggak elok lah. Nah ini publik Pak Mahfud, publik. Kalau saya pahami, lihat di media sosial itu, semua mendukung Pak Mahfud, Pak. Saya juga mendukung Pak Mahfud. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, sejalan dengan apa kemauan publik ya. Bongkar aja. Pak Mahfud, saya pernah dengar juga, Bahwa sekarang ini Pak, kurusinya lebih gila dibanding order baru.